The most important thing is your support. We play for you. We try to make you proud. Nobody believes in us, but we believe. We believe. The most important thing is your support. Emil Audiro ingin secepatnya dinaturalisasi dan menyesal dulu pernah tolak Timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus waspada ketika menghadapi Bahrain di kandangnya karena para fans Bahrain sudah siapkan kejutan untuk para pemain Timnas Indonesia. Hal ini disinyalir karena mereka takut akan datangnya supporter Indonesia yang begitu banyak dan akan membuat Timnas Bahrain tertekan. Maka para supporter Bahrain akan gunakan cara lawas alias primitif untuk meneror sekuat Garuda, yakni dengan menggunakan sinar laser. Iya, beberapa waktu lalu saat Jepang bertandang ke markas Bahrain, kejadian tak terpuji itu menimpa sekuat Jepang. Bahkan pelatih Jepang Hajimu Moriosu sempat marah besar. Bukan karena hanya laser, tapi supporter Bahrain menghina dan mengejak lagu kebangsaan Timnas Jepang. Semoga ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang kelak di Bahrain, supporter mereka tak melakukan seperti apa yang telah terjadi pada Jepang. Teror sinar laser terjadi saat Timnas Jepang bertandang ke markas Bahrain di majlis kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Untuk itu, Timnas Indonesia yang akan melakukan lagu tangan ke Bahrain harus waspada. Timnas Jepang sukses menggulung Bahrain dengan skor telak 5-0 di Bahrain Nasional Stadium, Riva, pada selasa 10 September 2024 lalu. Kemenangan Samurai Biru julukan Timnas Jepang tercipta lewat gol-gol yang dijetak oleh Ayase Ueda di menit ke-37, penalti dan ke-47. Hideme Samorita menit 61 dan 64 dan Kogi Ogawa di menit 81. Namun demikian, pertandingan itu diwarnai dengan aksi teror sinar laser yang ditembakkan dari tribun supporter. Salah satu momen yang tertangkap kamera adalah ketika Ayase Ueda ingin menendang penalti. Sinar laser menembak ke arah wajah pemain Fener, akan tetapi Ueda tak menghiraukannya dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Tidak hanya teror sinar laser, pelatih Timnas Jepang Hajime Moriosu juga mengeluhkan adanya cemohan. Kepada lagu nasional Jepang, ingin menerima keberagaman karena budaya dan nilai-nilai berbeda dari satu negara ke negara lain. Tetapi dalam pertandingan hari ini, orang-orang saling mencemoh saat lagu kebangsaan satu sama lain. Dan ada orang yang mengganggu permainan pemain selama pertandingan. Ucap Moriosu dikutip dari Nikan Sport Sabtu 14 September 2024. Saya ingin Anda melakukannya, berhentilah melakukan hal-hal yang mungkin dapat membahayakan tubuhmu, tambah dia. Dengan demikian, Timnas Indonesia harus bersiap ketika pertandingan ke gandang Bahrain. Martin Pes mulai merebut hati supporter Timnas Indonesia. Keper Eropa yang tolak tawaran Sintayong kini itu menyesal. Sang ayah sampai klarifikasi ke Erik Thohir. Ketika Martin Pes sudah merebut hati supporter Timnas Indonesia, keper perdara Eropa ini mengaku menyesal pernah tolak tawaran dari pelatih Sintayong. Di saat supporter Timnas Indonesia sudah mulai jatuh hati dengan Martin Pes, tiba-tiba saja keper Eropa yaitu Emil Audiro yang pernah menolak tawaran Sintayong ini menyesal. Tidak hanya itu, ayahnya bahkan sampai membuat klarifikasi ketika tidak menyetujui kalau sang anak nantinya mendapat tawaran gabung ke Timnas Indonesia. Namun di tengah banyaknya pujian yang datang untuk Martin Pes, tiba-tiba saja ada salah satu keper Eropa yang menguntarakan jika ia menyesal pernah menolak Timnas Indonesia. Keper yang dimaksud ialah Emil Audiro Mulyadi, pemain keturunan Italia dan Lombok Nusa Tenggara Barat yang kini berkarir bersama klub seri Akomo 1907. Terpantau Emil menfollow Erik Thohir dan mengepet ingin secepatnya membela sekuat Garuda. Tak sabar membela negara tercinta sambil memberi emotikon bendera merah putih. Unggahan Emil beberapa waktu lalu di instastory-nya. Sebagai informasi, Emil Audiro menjadi keeper yang sering dihubung-hubungkan masuk radar Sintayong sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Jauh sebelum Martin Pes, namun saat itu ayah dari Emil Audiro yakni Edy Mulyadi secara keras menolak apabila ada tawaran yang datang kepada anaknya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Impikali, kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia harus diambil di sana Italia. Indonesia lo usah-sia saja enggak, apalagi Piala Dunia. Enggak usah lah, apa sih penghargaannya di Indonesia? Ucap ayah Emil Audiro beberapa waktu lalu. Selang beberapa waktu, ayah Emil Audiro kemudian mengklarifikasi pernyataan tersebut dan dirinya cukup kesal dengan ucapannya yang viral itu. Agak jengkel lihat video yang itu, saya tidak bicara dalam kapasitas di media atau resmi. Saya bicara dengan keponakan, bicara sebagai orang tua sama anak. Eh, itu saya tidak tahu direkam dan di-upload dan malah viral. Tungkas dia. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja Edy Mulyadi membuat pernyataan dan seolah menyiratkan kalau dia saat ini sudah memberi restu apabila Emil Audiro gabung timnas Indonesia. Saya pribadi bukan tidak setuju ya, kalau zaman Pak Erick Thohir sekarang, beliau orang yang sangat serius di sepak bola. Ucap Edy Mulyadi. Bukan saya understaymat terhadap kepengurusan PSC sebelumnya. Ya, tapi apa betul mereka benar-benar mau mengangkat sepak bola Indonesia? Tanya ayah Emil Audiro. Tapi di priori beliau, Pak Erick Thohir, sekarang semua kemungkinan bisa terjadi. Papar dia. Perkataan dari ayah Emil Audiro itu bahanomali pasalnya timnas Indonesia saat ini sudah memiliki penjaga gawang yang tak akan hebatnya dalam diri Martin Pes. Selain itu, Sintayung juga masih mempercayai kiper lokar seperti Ernando Ari dan Nadeo Arga Winata untuk sektor penjaga gawang timnas Indonesia. Akan tetapi apabila Sintayung dan PSC mau menerima Emil Audiro, maka bisa dipastikan jika linik pertahanan timnas Indonesia akan semakin kuat di level Asia bahkan dunia. Lalu kalau menurut pendapat kalian, bagaimana? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya. Salam Allah.